Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Bro dan Mbak Sis Sering kita jumpai buah mengkudu berada di pekarangan rumah yang ada di kota-kota ataupun di pedesaan tapi gak banyak orang yang memanfaatkan buah mengkudu ini sehingga terkadang sangat mubajir dan ditebang akhirnya pohonnya ya memang buah mengkudu ini masih sangat banyak dan sering kita jumpai dimana aja tapi tau gak Mas Bro dan Mbak Sis bahwasannya buah mengkudu atau buah pace ini punya manfaat yang luar biasa untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti yang akan saya sebutkan kali ini tapi sebelumnya bagi Mas Bro dan Mbak Sis yang belum berlangganan channel ini silahkan kalian berlangganan dulu ya dengan cara klik subscribe karena banyak sekali informasi yang akan saya bagikan dan tentunya pasti bermanfaat buah mengkudu atau buah pace ini punya kandungan ataupun manfaat bagi kesehatan dan sangat banyak sekali fungsinya diketahui buah pace atau mengkudu ini memiliki banyak sekali nutrisi vitamin dan mineral dan jat-jat penting yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia bahkan antioksidan yang terdapat di dalam buah ini tergolong sangat bagus dan sangat tinggi di luar negeri Mas Bro dan Mbak Sis buah mengkudu ini biasa dimasukkan ke dalam kapsul dan dibuat sebagai sari minuman dengan sebutan buah noni tak kalah dari luar negeri di Indonesia pun sudah banyak kok perusahaan-perusahaan dari parmasi herbal yang menggunakan ekstrak mengkudu sebagai bahan alternatif untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan untuk memudahkan mengkonsumsinya mereka mengemasnya juga dalam kapsul tapi kalau kita bisa mendapatkan buah mengkudu yang masih fresh ataupun masih segar tentunya jauh lebih bagus daripada yang ada di dalam kemasan kandungan senyawa kimia ataupun jat yang penting ada di dalam buah ini yaitu jat iridoid, jat bioaktif, metil, merindon, asetil, asam kapril, serat, seronain, dan proseronain sedangkan nutrisi yang ada di dalamnya yaitu protein, vitamin, mineral, selenium yang merupakan mineral dengan antioksidan yang tinggi dan terdapat senyawa aktif terdiri dari plant steroids, magnesium, lisin, antraquinins, sosium, proseronin, kaprilic acid, trase elements, dan alijarin sedangkan jat antibakteri yang ada di dalamnya yaitu jadi jika mas bro dan mbak sis melihat buah mengkudu ini kayaknya jangan dianggap sepele lagi apa aja sih kira-kira yang bisa didapatkan dari buah mengkudu ini ada banyak sekali ada lebih dari 30 jenis macam penyakit yang bisa disembuhkan dengan ini mulai dari TBC, ada kanker, ada sakit kuning, kolesterol, asam murat, menetralisir racun yang ada di tubuh antibakteri, antiimplamasi, mengobati sakit gigi, bronchitis, obat luka bakar, mengobati radang kulit, dan masih banyak yang lainnya yang gak mungkin saya ceritakan semuanya disini nah kali ini saya akan khusus mengulas hanya untuk kolesterol dan membersihkan lendir yang ada di paru-paru sekaligus membuat herbal detox untuk mengeluarkan racun-racun yang terjadi di dalam tubuh kita dengan cara kita ambil buah mengkudu di antara masa dan yang masih ada hijaunya jadi buahnya masih keras bukan buah yang sudah lembek setelahnya kita potong-potong dahulu setelahnya kita potong-potong dahulu setelah sudah kita potong-potong ini ada dua metode cara mengkonsumsi buah mengkudu yang bisa kita jalankan metode yang pertama mas bro dan mbak sis membuatnya menjadi minuman jus boleh dicampur dengan buah-buahan agar punya rasa yang enak dan yang kedua caranya adalah kita rebus dengan menggunakan 3 gelas air lalu kita masukkan buah mengkudu ini dan kita tunggu hingga mendidih sampai tersisa 2 gelas setelahnya kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah ketika sudah hangat maka siap untuk kita konsumsi yaitu berupa teh herbal buah mengkudu boleh juga nih tehnya saat kita membuatnya dicampur dengan madu boleh dicampur dengan jahe boleh dicampur dengan jeruk nipis juga boleh tetapi kali ini saya hanya khusus membuat dengan satu bahan ini saja sudah bisa nah minumlah air rebusan dari buah mengkudu ini satu harinya dua kali pada saat pagi hari sesudah sarapan dan pada saat sore harinya sesudah sarapan juga atau pada saat malam hari secara rutin sampai mendapatkan hasil kesembuhan penyakit yang teman-teman mas bro dan mbak sis inginkan untuk mengeluarkan racun mengatasi lendir di paru-paru untuk membersihkan racun-racun yang mengendap di aliran darah untuk menurunkan kolesterol nah diminum aja secara rutin gak usah dihitung-hitung ya yang paling penting dua kali satu hari kita harus jalankan jika nanti sudah mendapatkan hasil yang maksimal mas bro dan mbak sis hanya perlu meminum ekstrak dari teh buah mengkudu ini satu minggu dua kali atau tiga kali sebagai pencegahan jadi bagi mas bro dan mbak sis yang paru-parunya kotor akibat rokok pun bisa digunakan teh dari buah mengkudu ini secara rutin selamat menikmati